Burung adalah hewan yang menakjubkan. Kita mengagumi mereka karena kemampuan terbangnya, warna, corak, kicauannya, dan bulunya yang indah. Dari seluruh spesies burung, mungkin burung sekretaris atau Sagittarius serpentarius adalah yang tercantik. Burung sekretaris merupakan salah satu spesies burung dengan tampilan fisik yang mengagumkan. Dinamai demikian, karena mereka terlihat seperti sosok sekretaris zaman dulu yang mengenakan beragam atribut. Burung sekretaris memiliki bulu hitam di belakang kepalanya yang terlihat seperti bulu tambahan. Unggas ini terlihat seolah memiliki bulu mata panjang yang tampak indah. Ditambah lagi dengan bulu abu-abu serupa jas ekor panjang serta bulu hitam pada pahanya yang tampak seperti celana bri sehingga mereka sangat cocok untuk menyandang nama tersebut. Namun demikian, dibalik tampilan fisiknya yang mengagumkan, mereka adalah predator yang mematikan. Burung sekretaris adalah jenis burung pemangsa berukuran besar dengan tinggi mencapai sekitar 1,3 meter. Mereka merupakan unggas endemik dari Afrika yang sering dijumpai di padang rumput terbuka dan sabana sub sahara. Mereka memiliki tubuh seperti elang, tetapi di sisi lain mereka mempunyai kaki, layaknya bangau. Burung ini memiliki kebiasaan hidup terestrial, yaitu berkeliaran di area darat, layaknya harimau, diawak, dan lain sebagainya. Mereka lebih suka berjalan dibandingkan terbang, di mana mereka berjalan kaki sekitar 20 hingga 30 km dalam sehari. Karena kebiasaannya itu, banyak yang mengira bahwa burung sekretaris adalah jenis burung yang tidak bisa terbang, layaknya burung unta. Padahal sejatinya, mereka adalah penerbang yang sangat baik saat terbang bentangan kedua sayap burung ini bisa mencapai 2 meter. Dan umumnya mereka hanya terbang jika diperlukan, seperti untuk mencapai sarang atau menghabiskan waktu bersama pasangannya. Pada sore hari, burung sekretaris akan turun dari tempat mereka, bertengger di malam hari, untuk memulai berburu tikus kecil amphibie serta reptil. Burung pintar ini, menggunakan dua teknik berburu yang berbeda. Mereka menangkap mangsa dengan cara mengejarnya, kemudian memukul mangsa tersebut dengan parunya, atau menginjaknya hingga mangsanya mati atau pingsan, untuk kemudian ditelan. Sebagai burung yang terkadang memakan ular, burung sekretaris menggunakan metode berburu yang unik. Setelah mereka melihat seekor ular, mereka akan menginjak ular tersebut dengan kekuatan yang sama. Dengan lima kali berat tubuhnya, dan saat menyerang mangsa, mereka akan melebarkan kedua sayap, dan mengangkat jambul berburu di bagian belakang kepalanya, untuk memberikan teror kepada mangsanya. Burung sekretaris adalah burung yang pendiam ketika memanggil burung lainnya, biasanya mereka memberikan raungan yang dalam dan rendah. Panggilan mereka lebih seperti suara serak yang dalam, dan lebih terdengar seperti katak, dibandingkan panggilan seekor burung. Mereka menggunakan panggilan ini, dalam proses mencari pasangan. Burung sekretaris, bersifat monogami, yang berarti mereka tidak berganti pasangan sepanjang hidupnya. Tidak banyak jenis hewan yang hanya kawin satu kali seumur hidup, tetapi burung sekretaris menjadi yang sedikit di antaranya. Burung sekretaris dapat melangsungkan perkawinan sepanjang tahun, di mana perkawinan tersebut dapat terjadi di darat maupun udara. Usai kawin pasangan monogami ini bekerja sama membangun sarang besar, yang mencapai 2,4 meter. Sarang itu dibangun dari ranting, bulu, daun, serta rumput. Sarang yang telah mereka bangun akan digunakan selama bertahun-tahun. Biasanya, betina akan menelurkan antara 2 hingga 3 butir telur, dengan masa inkubasi. Antara 45 hingga 50 hari setelah telur menetas. Pada beberapa minggu pertama, satu induk akan selalu berada di sekitar sarang, memberi makan, dan merawat anak-anaknya. Pada awalnya sang induk akan merobek potongan-potongan kecil daging untuk dimakan anak-anaknya. Pada usia sekitar 40 hari, anak-anak itu akan mulai belajar memakan bagian mamalia reptil kecil yang dijatuhkan langsung ke dalam sarang. Lalu pada usia 6 minggu, anak-anak itu sudah mulai terlihat seperti burung dewasa yang penuh dengan bulu. Dan mereka mulai melatih sayap mereka sekitar 9 minggu dan menjadi dewasa pada usia 12 minggu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!